Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Seperti biasa, Bundri akan membawakan sebuah cerita untuk kalian semuanya Sudah siap? Ayo duduk yang rapi! Di suatu hutan tinggal seekor anak kangguru bersama ibunya Ia bernama Ikang Ikang adalah anak kangguru yang sangat patuh kepada ibunya Suatu hari ibunya sedang sakit Ikang disuruh ibunya mencari sayur-sayuran di tengah hutan Ikang, ibu sakit, tolong cari makanan untuk kita makan Tapi ingat, kau harus segera pulang dan jangan berbohong selama di perjalanan Ikang mematuhi perintah ibunya Ia berjalan menuju hutan Lalalalalalalala Wah, teman-teman, aku akan mencari sayuran untuk kumakan bersama ibuku Tiba-tiba Ikang mendengar suara mengeram Hah, ada buahnya Aku akan memakanmu segera Tunggu Hah, kenapa? Kau boleh memakanku Tapi aku akan melaksanakan perintah ibuku dulu Nanti kau kabur dong Tidak, aku adalah anak yang cucur Aku pasti kembali lagi Apa tugasnya dari ibumu? Mencari sayuran Hmm, sang buaya ingin tahu apakah ikang ini adalah anak kanggur yang jujur atau tidak Baiklah, asalkan kau kembali lagi segera kemari Ya, siap Ikang lalu mencari sayuran Sebanyak-banyaknya yang ia bisa lakukan Setelah itu, ikang kembali ke tempat buaya tadi Sang buayanya sedang tidur Bisa saja ikang lari Tapi ikang tidak mau lari teman-teman Dia malah membangunkan buayanya Pak, pak, pak buayanya Pak Hah, kenapa kau kembali lagi? Hehehe, aku sudah selesai mengerjakan perintah ibuku Sekarang kau boleh makan aku Hah? Eok, 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 eok Aduh, aku jadi bingung Seharusnya kau lari saja Tidak, aku adalah anak yang cucur Aku menempatkan janjiku Selain mengambil sayuran Apa lagi janji pada imunmu? Ah, ah Janjiku adalah pulang secepatnya Hah? Ya sudah Kalau begitu, kau boleh pulang Hah? Tapi, bukankah kau akan menakanku? Hah, bagaimana mungkin Aku memakan anak yang jujur sepertimu? Ya sudah Sebagai bonus Aku akan menemani kau pulang ke rumah Supaya tidak ada lagi hewan buas yang akan memangsamu Hah? Benar kan? Wah, terima kasih Terima kasih Lalu ikang Diantar oleh pemohon buaya pulang ke rumahnya Wah, senang sekali Karena bersikap jujur Ikang menjadi anak yang mujur Semoga kita semua bisa menjadi seperti ikang Sang anak kangguru Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Budri Sampai ketemu minggu depan Bye Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.